Intro Dinas PUTR Kabupaten Cirebon tengah melaksanakan ratusan paket pengerjaan fisik, terutama jalan dan jembatan. Proyek infrastruktur yang sudah digelar tersebar di banyak wilayah yang masuk dalam skala prioritas pengerjaan. Saat ini Dinas PUTR Kabupaten Cirebon mengklaim seluruh proyek infrastruktur yang sudah digelar mencapai 60%. Dinas PUTR Kabupaten Cirebon terus memantau progres pembangunan infrastruktur agar bisa rampung sesuai dengan target. Menurut Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, ada lebih dari 200 paket pekerjaan yang seluruhnya sudah berjalan. Terlebih, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon juga terus didorong oleh Bupati untuk menjawab keluhan masyarakat terkait infrastruktur. Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Sementara dengan alokasi anggaran yang terbatas dan tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi serta pemerintah pusat di 2023, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon berupaya memaksimalkan anggaran APBD untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Bupati Cirebon.